Satu persatu mobil ambulan milik Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung membawa 19 warga Coyudan Temanggung Jawa Tengah terkonfirmasi positif COVID-19. Mereka akan menjalani karantina di Balai Latihan Kerja atau BLK Maron milik Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung. Kasus ini bermula ketika salah satu warga Coyudan meninggal akibat positif COVID-19 setelah kondangan ke Cirebon. Seluruh rombongan kondangan kemudian diteswap dengan hasil 21 orang dinyatakan positif. Dua orang melakukan isolasi mandiri karena berbeda tempat permukiman. Sementara 19 diantaranya harus menjalani karantina di gedung BLK karena tempat tinggal mereka padat penduduk dan rentan penyebaran COVID-19. Setelah sempat melandai dalam dua bulan terakhir, kasus positif COVID-19 di Kabupaten Temanggung kembali meningkat. Hingga Rabu siang, tercatat ada 427 kasus positif. 21 orang meninggal dunia, 8 orang lainnya dirawat di rumah sakit. Sementara di Tasik, Malaya, Jawa Barat, polisi membuarkan pertandingan sepak bola antara Persib Legend versus Klub Tarkam Priman Tasik di lapangan bola desa Sukarasa, Takusore. Polisi membuarkan pertandingan ini karena ribuan penonton yang hadir mengabaikan protokol kesehatan. Sejumlah mantan bintang Persib Bandung, diantaranya Zainal Arief, Eka Ramdhani, Tantan, Yandi Sofyan, pulang di kawal petugas. Sumpah terjadi ketegangan saat penonton menutup pengembalian uang tiket sebesar 20 ribu rupiah kepada panitia. Sekitar 2 ribu penonton akhirnya membubarkan diri. Dalam waktu dekat, polisi akan memeriksa panitia terkait pertandingan sepak bola ini. TV Putan, CNN Indonesia